Jumpa lagi teman-teman dengan Vinesgarden Pada video kali ini Saya akan membagikan kepada teman-teman Dimanapun berada Taman bunga saya Yang ada di teras belakang Dimana di ruang teras belakang ini teman-teman adalah tempat saya Menanam tanaman yang baru tumbuh atau yang masih kecil Disini ada beberapa jenis tanaman Yang mana tanaman itu Belum terlalu kuat untuk saya taruh di depan Atau belum terlalu kuat untuk kena matahari Jadi tanaman ini saya biasanya rawat disini dulu teman-teman Dirawat disini artinya tanaman ini Jangan terlalu kena matahari dulu Dan ini juga tempatnya teduh disini Karena ini adalah teras belakang rumah saya Dimana pencahayaannya tidak terlalu full ya Disini Mataharinya cukup minimal disini Untuk tanaman saya ini Untuk bunga-bunga saya di teras ini Ini tanamannya Karena di teras belakang sini Sangat terbatas lahannya Seperti teman-teman lihat disini Lahannya sangat terbatas ya Disini ukurannya Lebarnya barangkali disini hanya ada 1,5 meter ya Jadi bunga-bunga ini saya Tempel saja di dinding Seperti ini Ini papan saya tempelkan di dinding Seperti itu disana Ini juga di atas Baru saya beri papan Lalu bunganya saya susun seperti itu Untuk mensiasati lahan yang terbatas di teras belakang Seperti itu teman-teman Jadi bisa maksimal untuk penempatan bunga Penempatan pot-pot kita itu Karena kalau kita Jejer di bawah sini semua Nanti potnya tidak akan muat Jadi sebagian kita Susun secara vertikal Jadi tanaman yang ada disini adalah Jenis-jenis yang masih kecil ya Teman-teman kita bisa lihat ya Seperti teman-teman lihat disini Ini adalah suplir Suplir teman-teman Ini sebenarnya dulu suplir saya subur banget ya Cuman waktu itu Kelamaan ditinggal dan Lupa disiram Akhirnya suplirnya seperti ini Ini tumbuh tunas yang baru-baru lagi Nah ini ada keladi Saya campur Saya titip di dalam pot yang ini Ini akan ada keladi Waktu itu juga Keladi ini juga Sudah hampir mati Dan ini lonyot Ini batangnya Batangnya sudah lonyot Saya pikir sudah mati ya teman-teman Sama ini juga satu nih Ada keladi ini juga Tri color Ini juga saya pikir sudah mati Jadi Bonggolnya itu sudah tidak ada Batangnya Tidak ada daunnya Jadi Saya titip disini Ternyata Tumbuh lagi nih Ini juga Ini jadi suplir yang Daun besar Sedangkan ini Suplir yang daunnya kecil Beda dia teman-teman Kalau ini yang daunnya kecil-kecil Ini juga saya titip disini Karena suplirnya juga Tanaman ini juga Suka tempat yang teduh ya Jadi saya Taruh di teras belakang rumah saja Ini ada Miana Ini jenis Miana Sudah Sudah lumayan Rimun juga ya Ini juga baru saya tanam Jadi Saya Taruh disini dulu ya Ini Emalonema Lumayan Lumayan besar ya Cantik Ini kuping gajah Ini jenis kuping gajah yang Daun lebar ini Ini udah lebar banget nih Lumayan Saya juga punya Satu ya Jenis kuping gajah Tapi yang Daunnya kecil Itu saya Taruh di Di depan Di teras depan Kalau ini karena saya baru tanam juga Jadi saya Tempatkan di belakang sini Ini banyak Anakannya Sudah mulai tumbuh Ini Zizi plant Cuman ini daunnya Agak kotor ya Teman-teman Saya belum sempat lap Tapi udah Subur Ini tanaman saya Amarilis Bunga Amarilis Saya belum sempat pindahin ke pot Karena ini dia disini Dalam satu pot ini Ada lima Ada lima bonggol Ini seharusnya kita pisah ya Teman-teman Dalam satu pot Satu Satu begini saja Satu bonggol begini saja Supaya nanti nutrisinya Bisa Bisa maksimal Sedangkan ini Gabung ya Saya belum sempat pindahin ke pot Ini begonnya Cukup subur disini teman-teman Ini baru Baru saya tanam juga ini Belum ada bunga dia Ini saya punya Lidah mertua Sansifera Ada anakannya Ini ada anakannya Ini ada kalatea Kalatea nya udah tinggi banget Jenis kalatea ini teman-teman Cocoknya di Tanam di tempat yang teduh ya Dia gak cocok Kena matahari langsung Ini daunnya akan kering Ini karena saya Tanam disini Jadi dia cantik Ini saya punya bunga angkrek Angkrek Tapi belum ada bunganya Angkrek saya ini Berbunga sekali setahun aja ya teman-teman Nanti warnanya Warna kuning Dan dia akan Menjuntai ke bawah sini Kalau dia berbunga Dia akan menjuntai ke bawah Tuh Tadacientia Tadacientia Jebrina Cantik juga Subur ya Saya belum sempat Pindahin ke Pot juga ya teman-teman Itu ada Bedonia juga di atas Ini Angkrek Angkrek Oncidium Kalau teman-teman Tau nih Ini warnanya kuning Cantik Tadacientia Ini jenis Aglonema yang lama ya Anturim cemani Disana ada beberapa Angkrek Ini Angkrek Katlea ya Ini katlea Ini juga katlea Ini Tapi Lama gak berbunga ini teman-teman Karena ini kayaknya Tempatnya kurang cocok disini Karena di teras belakang saya ini Teman-teman terlalu lembab Sedangkan Angkrek juga Sebenarnya butuh matahari Kalau ini di atas Ini Singonium Ini Aglonema juga Ini Tadacientia juga Lalu ini Ini ada Lidah buaya Ada bunga kupu-kupu Ini kupu-kupu yang Warna hijau ya Bukan yang warna ungu Yang kita tahu kan Biasanya warna ungu Nah ini yang warna hijau Ini puring Puring juga Baru ditanam juga ya Ini lidah mertua Baru ditanam Ini juga Ini Ini sebenarnya cocok Dijidikan sebagai Bunga gantung Teman-teman Cuman saya Belum ada potnya Ini sementara Saya titip disini dulu Dan Ini juga Karena baru ditanam juga sih Ini cantik Ini kalau Sudah ribun Ini cantik teman-teman Ini bunga saya Ini ada janda bolong Masih Ini baru ditanam juga Lili paris Ini begonia juga ada Lalu ini ada bunga gantung Ya teman-teman Ini Ini juga Saya baru tanam ya Baru saya pindahin dari depan ya Karena Di depan dia kemarin Terlalu matahari Terlalu kena matahari Yang terlalu terik Jadi Agak Agak kuning disini Agak kuning Saya takut mati ya Teman-teman Jadi saya pindahin ke sini Kita rawat dulu disini Ini epistia Ini nanti bunganya warna merah ya Tapi belum ada bunga Ini anggrek Ini saya baru tanam tadi ya teman-teman Ini bunga portulaka Portulaka atau bunga pukul 9 Ini saya baru tanam tadi Ini juga saya baru tanam Ini kalau sudah Mulai tumbuh Nanti saya akan pindahin ke depan Karena bunga ini sama ini Ini Harusnya kena matahari juga Sedangkan di Teras belakang sini Tempatnya Terlalu teduh ya Ini ada Lidah mertua Atau sansifera Yang jenis tanduk ya Biasanya orang bilang Didah mertua tanduk Ini juga Ini juga harusnya Kena matahari teman-teman Ini daunnya merah ini Ini Pilo dendron Pilo dendron lemon ya Baru saya tanam juga Ini warnanya cantik Ini warnanya cantik banget Lemon banget ya Miana Miananya udah tinggi ya Harusnya kita Patahin ya Kita patahin Baru kita tanam lagi ya Biar rimbun Ini ada begonia ya Baru ditanam juga Ini bunga ini juga Saya baru tanam teman-teman Ini dia Menjuntai ya Ini nanti saya akan Gantung Saya akan gantung Nanti disini teman-teman Disini Ini cantik Kalau digantung Karena dia tuh panjang banget ya Dia modelnya tuh Kayak lidi-lidi gitu Terus dia nanti ada Bunganya warna merah Akan keluar bunga warna merah Karena ini baru ditanam Jadi Masih dirawat disini Ini ada keladi juga Baru ditanam juga Ini juga Bunga miana juga Baru juga Ini juga Saya baru tanam tadi teman-teman Saya Ini udah panjang-panjang Terus saya petik Saya tanam lagi Ini Lombok Teman-teman Ini lombok Dan ini ada bunga mawar ya Teman-teman Saya Saya titip dulu Saya titip dulu Di dalam pot sini Bunga mawarnya Jadi ruangan di belakang sini Adalah Tempat saya Merawat Bunga-bunga Yang baru saya tanam Kalau sudah bunganya tumbuh Sudah subur Saya akan Susun di depan Di teras depan Supaya Kena matahari Dan Bunga-bunga yang ada Bunga yang ada kembangnya itu Akan mengeluarkan kembang Sementara kalau untuk Ditempatkan disini Bunganya itu gak akan keluar ya teman-teman Karena gak ada matahari Disini Jadi disini saya Biasanya Saya biasanya taruh Bunga-bunga yang baru ditanam Atau Habis Bunga-bunga Saya habis beli bunga Saya taruh disini dulu Kalau sudah tumbuh Tunas Tumbuh akar Itu Kalau sudah subur Baru saya pindahkan ke depan Ini teman-teman Inilah tadi Teras belakang saya Dimana saya Menanam bunga-bunga Yang untuk Untuk dirawat dulu ya Bunga-bunga yang belum siap Untuk kena matahari Disini biasanya saya Menempatkan saya Menempatkan saya ini Saya tempel-tempel dulu Ini teman-teman Ini teman-teman bisa lihat Bunganya masih kecil-kecil Oke Teman-teman Sekian dulu Semoga Tayangan ini Bermanfaat Bagi teman-teman Jangan lupa Like Dan di subscribe ya Jangan lupa like